Intro Hai jumpa lagi di channel kami belajar piano dan keyboard Kali ini kami akan membahas lagi dan menjawab request anda Tentang bagaimana kita mengiringi lagu Waktu yang salah dari Virsa Nah kali ini kita akan bermain di chord dasar G sama dengan Do Dan lagu ini kita akan mainkan dengan ritme RPGio juga Dan juga ritme harmoni tinggal teman-teman mau pilih yang mana enaknya didengar Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat video kami Dan belum mengerti tentang 7 struktur chord di chord dasar G Silahkan pelajari chord-chordnya dulu Linknya ada di kolom deskripsi silahkan dipelajari Dan juga pelajari bagaimana kita menggunakan teknik RPGio dan teknik harmoni untuk mengiringi Karena jika belum mengerti tentang hal itu Akan sulit bagi teman-teman untuk mempelajari tutorial kali ini Nah kita akan mulai dengan Bagian intronya Dan di bagian intro kita akan buat seperti ini Seperti itu Jadi intronya akan kita buat seperti itu Dan kita main dengan G-A9 Nah G-A9 saya gunakan seperti ini Tangan kiri 1 oktav tangan kanan saya tambahkan dengan tombol nada A, B, dan D Untuk melengkapi chord G-A9 Jadi Seperti ini Nah untuk tangan kanan kita akan gunakan melodinya seperti ini Dan untuk tangan kiri kita mainkan pada chord G 1 oktav Kemudian kita pindah A minor Bisa juga A minor 7 Bisa juga A minor 1 oktav Kemudian Disini kita pindah ke B minor 7 G A minor Dan B minor 7 Dan kalau kita mainkan bersamaan jadinya seperti ini Seperti itu Saya ulang lagi dengan tempo yang lambat Kalau kita gabungkan kedua tangan Tangan kiri, tangan kanan jadinya seperti ini Sol Mi Sol Do Sol Fa Be Do La Sol Seperti itu Kemudian Kita ambil D nya 1 oktav Dan coba kita ulangi lagi dengan tempo yang lambat Kemudian tutup dengan 1 oktav untuk chord D Tombol nada D, A, dan D 1 oktav Nah seperti itu Dan jika teman-teman mau buat sedikit variasi untuk nada Mi Ketika kita tekan nada Mi seperti ini Bisa kita buat Ambil nada Mi dengan Like slide begini Jadi kita ambil slide Lebih enak didengar Seperti itu Nah silahkan dicoba Kita akan masuk ke bagian lirik Jangan tanyakan perasaanku Kita main di G at 9 Posisi G at 9 seperti ini Jangan tanyakan Nah disini kita main ke Am 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 9 Jadi dari G at 9 Am 9 Kemudian Seperti ini Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kita gunakan chord C Tadah Jika kau pun tak bisa Jika kau pun tak bisa Dari C kita pindah ke C minor Beralih Nah disini C C minor kemudian B minor B minor 7 Oke Jadi di lirik ini Jangan tanyakan perasaanku Jika kau pun tak bisa Beralih Nah disitu Kita gunakan G at 9 Am 9 B minor 7 Jika Jika disini kita pindah C Bisa juga teman-teman membuat C at 9 Jika kau pun tak bisa Nah disini kita pindah C minor Beralih Nah disini Kita gunakan B minor Dan selanjutnya Dari masa lalu yang menghantuimu Dari Dari Kita pindah ke E E mayor full E mayor seperti ini Dari masa lalu Yang menghantuimu Disini saya gunakan A minor 7 B minor 7 Seperti ini Kemudian C minor Jadi dari Dari masa lalu E mayor Dari masa lalu Yang menghantu A minor 7 B minor 7 Saya gunakan B minor 7 Seperti ini Mu Nah disini kita gunakan C minor Selanjutnya di lirik berikut Karena Disini saya gunakan A minor 7 Karena sungguh ini Tidak adil Nah disini A minor 7 Kemudian kita pindah ke D Bisa juga gunakan D sus 4 Kemudian pindah ke D Oke Itu chord-chordnya Di lirik pertama Sekarang kita akan mainkan Dengan ritme Jangan Tanyakan Kita buat seperti ini Untuk ritmenya C C minor Kemudian B minor Kemudian E Yang menghantu Karena sungguh ini Terus kita pindah D sus 4 Nah seperti itu untuk Lirik pertamanya Kita gunakan Arpegio Atau bisa Full harmoni saja Tangan kiri fokus pada bass Silahkan Terserah Jika kau pun Tak bisa Beralih Seperti itu Kemudian kita pindah E Nah seperti itu Am D sus 4 Kemudian D Seperti itu Bisa juga teman-teman Tutup dengan ini Bisa Nah silahkan teman-teman Coba Kalau teman-teman Mau buat Juga arpegio Bisa 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 juga Seperti itu Bisa Seperti itu Atau Mau buat Seperti ini Bisa Seperti itu Karena Sungguh Ini Tidak Adil Nah bisa juga Dengan arpegio Silahkan Pilih Mau arpegio Atau Harmoni Intinya Sesuaikan Dengan Rasa Masing-masing Kami hanya Memberikan Contoh Dan jika Teman-teman Mau mengiringi Silahkan Sesuaikan Dengan Rasa Masing-masing Bisa juga Hanya Full harmoni Seperti ini Bisa juga Seperti itu Ini full harmoni Itu full harmoni Kalau mau buat arpegio Bisa 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 seperti itu Jadi silahkan Kembangkan Kreativitas Masing-masing Untuk Mengiringi Lagu ini Bisa Gunakan Arpegio Dan Harmoni Sekali lagi Bagi teman-teman Yang baru Lihat video ini Silahkan Pelajari dulu Bagaimana kita Menggunakan Teknik Arpegio Dan Teknik Harmoni Materi-materinya Ada di kolom Deskripsi Pelajari juga Chord-chord Yang digunakan Dalam lagu ini Videonya Sudah pernah kami Upload Materinya 7 struktur Chord Yang ada di Chord dasar G Sama dengan Do Nah silahkan Dipelajari Nah selanjutnya Kita masuk ke Bait kedua Bait kedua Mulai dari Bukan maksudku Menyakitimu Chord-chordnya Sama dengan Bait yang pertama Bukan Maksudku Menyakitimu Selanjutnya Nah di bagian Akhir Dari Tolong Yakinkan Saja Raguku Ada perbedaan Dengan Bait pertama Dari A minor Tolong Yakinkan Saja Raguku Saja Kita pindah D Sus 4 Ragu Kita pindah Ke D Ku Nah kita bisa Main disini G sus 4 Kemudian kita Pindah Ke G At 9 Tolong Yakinkan Saja Raguku Seperti itu Nah silahkan Dicoba Chordnya sama dengan Bait pertama Hanya perbedaan Di bait kedua Di Tolong A minor Yakinkan Sa D sus 4 Jara Ra Itu kita pindah ke D Guku Nah disini Kita pindah G sus 4 Kemudian kita tutup Dengan Kita mainkan G At 9 Seperti itu Nah sekarang kita masuk ke bagian ref Di bagian ref kita gunakan C mayor 7 Pergi saja engkau Nah disini kita gunakan C mayor 7 Kemudian kita pindah ke Tangan kanan D Tangan kiri C Bisa juga kita masih tahan di C mayor 7 Untuk tangan kiri Tangan kanan Di D Jadi D on C mayor 7 Pergi saja engkau Pergi Dariku Nah seperti itu Kita bisa gunakan Seperti ini Biar ku bunuh Perasaan untukmu Kita pindah ke B minor 7 Biar ku bunuh B minor 7 Biar ku bunuh Perasaan Untukmu E minor 7 Kemudian kita pindah ke Meski Berat Amin B minor 7 Meski Berat Melangkah Hatiku Hanya Nah disini Hatiku kita pindah ke D on Fis Hatiku Hanya Tak siap Ter Terluka Kita pindah ke G Bisa gunakan Perindah dengan G sus 4 Terluka Nah g sus 2 Saya gunakan disini Saya ulangi Pergi saja Engkau Dariku Sampai dengan Tak siap Terluka Pergi saja Seperti ini Kemudian kita pindah A minor Kemudian D on Fis G sus 4 G sus 2 Kemudian Kita akan lanjut Beri kisah sedikit Waktu Nah Seperti itu Untuk bermain D pergi saja Engkau Dariku Di bagian Rave ini Sampai dengan Tak siap Terluka Dan kemudian Kita masuk ke Bagian Beri kisah sedikit Waktu Mirip dengan Mirip dengan Yang di Rave bagian Pertama Tadi Beri kisah Tak sedikit Waktu C mayor 7 Kemudian Kita pindah Ke D on C mayor Atau bisa juga D on C Semesta Mengirim Nah disini B minor 7 Semesta Mengirim Dirimu Untukku Sama sekali Dengan bagian Pertama C mayor 7 D on C mayor 7 Bisa Atau D on C Kemudian B minor 7 E minor 7 Nah di Bagian sini Kita adalah Rasa A minor 7 Yang Tepat Kita pindah Ke C minor Di Waktu Yang Salah Nah jadi kita Adalah Rasa Yang Tepat Di Waktu Yang Salah A minor Kemudian Pindah Ke C Minor Kemudian Kita pindah Ke G Jadi kita gunakan A minor A minor C minor Di Waktu Yang Salah Nah disini kita pindah ke G Nah jadi seperti itu untuk Bagian Rev Bagian Rev ada 2 Bagian pertama dan Bagian kedua Nah silahkan teman-teman pelajari Chordnya Sekarang saya akan coba mainkan Secara Keseluruhan Dan